Pernahkah terpikir oleh kita, kita akan mendapatkan sebuah pahala dari orang yang beribadah dengan pahala yang sama dengan orang yang beribadah tersebut tetapi pahala orang yang beribadah itu tidak dikurangi sedikit bahwa memang ada sebuah ibadah kita bisa mendapatkan pahala orang yang beribadah itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beribadah itu ini adalah berkaitannya dengan kita memberikan duka puasa kepada orang yang sedang berpuasa contohnya kita memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa kemudian kita membuat duka puasa gratis buat siapa saja ini mengandung pahala dan pahalanya itu sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi puasa, mengurangi pahala puasa orang tersebut inilah hadisnya dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w bersabda artinya adalah siapa yang memberi makan orang yang berpuasa artinya orang yang memberikan berbuka puasa bahwa Fat Toro disitu artinya adalah iftor berbuka puasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun di layan kusu min ajris so'im tidak mengurangi min ajris so'im daripada pahala orang yang berpuasa syai'an sedikitpun jadi betapa indahnya Islam itu ketika kita bersetekah, kita berbagi kepada orang yang berpuasa dalam rangka berbuka puasa kita mendapatkan pahala yang begitu besar sebesar apa? sebesar orang yang berpuasa selamat menikmati